Dua buah kendaraan taktis melaju kencang membawa dua regu pasukan khusus intai amfibi marinir TNIAL. Selanjutnya pasukan elit TNI Angkatan Laut ini memperregakan keahlian menembak tepat. Sejurus kemudian pasukan payung mendarat di tengah lapangan. Setelah mendarat, pasukan ini terlibat baku tembak dengan musuh. Di sini diperregakan keahlian batalion intai amfibi TNIAL dalam skenario perang jarak dekat. Tuara tembakan dan ledakan bersahutan memenuhi markar kos marinir Cilandak, Jakarta. Aksi ini merupakan demonstrasi kesiapan batalion intai amfibi marinir TNIAL. Rencananya pada 21 Agustus nanti, banyak 12 orang prajurit TAIFI pilihan akan mengikuti latihan bersama dengan Rekon Unit Marinir Amerika Serikat. Tentunya karena ini pasukan khusus, latihannya adalah latihan-latihan lebih pada teknik dan taktis pasukan, khususnya pasukan khusus. Di mana dalam operasi amfibi, mereka melaksanakan tugas pengentean, pengentean red amfibi, bisa melaksanakan pendaratan khusus yang dilakukan sebelum operasi pokok dimulai. Latihan itu akan dilaksanakan di Amerika selama satu bulan. Ini adalah yang pertama kalinya latihan dilakukan di Amerika Serikat. Latihan antara marinir Indonesia dan Amerika sendiri sebenarnya sudah sering dilakukan, termasuk antara pasukan khusus intai amfibi kedua negara. Iwan Hermawan, Wiari, Jakarta.